Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antarbenua. Nah teman-teman, kali ini saya ajak kalian jalan-jalan di kawasan Skandinavia. Dan kita akan kunjungi kota Oslo di negara Norwegia. Seperti yang kita ketahui, negara-negara di kawasan ini para leluhurnya adalah orang-orang Viking yang sangat terkenal di dunia. Mereka adalah para petarung dan pelaut yang sangat tangguh. Dan salah satu keterunannya adalah orang-orang yang hari ini tinggal di Norwegia. Nah teman-teman, di layar terlihat ada dua gambar. Kira-kira gambar mana yang disebut kapal Viking? Nah, apabila kalian jawab kapal yang di bawah, itulah jawaban yang benar. Sekarang kalian pasti sudah penasaran seperti apa keseruan jalan-jalan di kota Oslo. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan bersama Prabu di video-video berikutnya. Sekarang kita menuju kota Oslo. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antarbenua. Kota Oslo. Nah teman-teman, sebelum kita jalan-jalan di kota Oslo, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi kota Oslo dan juga negara Norwegia. Terlihat di peta, negara Norwegia berbagi perbatasan timur yang panjang dengan negara Swedia, yaitu sepanjang 1619 km. Norwegia juga berbatasan dengan negara Finlandia dan Rusia di timur laut, dan Selat Sekargerak di selatan, dengan Denmark di sisi lain di bawahnya. Negara ini memiliki garis pantai yang luas, menghadap ke samudera Atlantik Utara dan Laut Berens. Sementara itu, posisi kota Oslo sendiri adanya di selatan dari negara Norwegia. Tepatnya berada di tepi teluk Oslo Fjord. Untuk populasi, kota Oslo mempunyai jumlah penduduk sebesar 693.491 jiwa, menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk negara Norwegia saat ini sebesar 5.432.580 jiwa, menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota, kota Oslo memiliki luas 454 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Norwegia adalah 385.207 km persegi. Nah itulah teman-teman, informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Norwegia dan kota Oslo. Sekarang teman-teman, saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara Norwegia dan juga kota Oslo. Untuk diketahui, negara Norwegia berbentuk kerajaan, di mana wilayahnya terletak paling utara di semenanjung Skandinavia. Negara ini memiliki dua nama resmi menurut standar tertulis resmi bahasa Norwegia, yaitu Norge di standar tertulis Bokmal, dan Norek di standar tertulis Ninors. Sedangkan Norwegia berasal dari kata Inggris kuno, yaitu Nordwork, yang pertama kali disebutkan pada tahun 880. Yang mana artinya adalah jalan utara atau jalan menuju ke utara. Begitulah cara orang-orang Anglo-Sakson mengacu pada garis pantai Atlantik Norwegia. Negara kerajaan ini didirikan pada tahun 872, awalnya sebagai hasil penggabungan dari banyak kerajaan kecil. Dari tahun 1537 hingga tahun 1814, Norwegia adalah bagian dari kerajaan Denmark-Norwegia. Dan dari tahun 1814 hingga tahun 1905, Norwegia berada dalam persatuan pribadi dengan kerajaan Sweden. Norwegia mengambil sikap politik netral selama Perang Dunia Pertama, dan terus mempertahankan sikap politik netralnya hingga memasuki bulan April tahun 1940, ketika negara ini diserang dan diduduki oleh Jerman sampai Perang Dunia Kedua berakhir. Hari ini kerajaan Norwegia adalah sebuah negara berdaulat dengan sistem pemerintahan berbentuk Kesatuan Parlemen Monarki Konstitusional yang membagi kekuasaan negara antara Parlemen, Kabinet, dan Makama Agung. Raja hal kelima adalah Raja Norwegia saat ini, sedangkan Erna Solsberg menjadi Perdana Menteri Norwegia. Norwegia merupakan anggota pendiri persikatan bangsa-bangsa, NATO, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Dewan Eropa, Dewan Nordic, Anggota Wilayah Ekonomi Eropa, WTO, OECD, dan menjadi bagian dari wilayah Schengen. Dan sekarang saya ajak kalian mengenal sejarah singkat kota Oslo, yang didirikan pada akhir jaman Vikings, sekitar tahun 1040, dengan nama Anselo. Kota ini menjadi kota perdagangan pada tahun 1048, Raja Norwegia yaitu Herald III, atau yang juga dikenal dengan nama Herald Herderdra. Kota Oslo mulai menjadi ibu kota Norwegia pada tahun 1299, di masa pemerintahan Raja Hakon V, yang berkuasa dari tahun 1299 hingga tahun 1316. Kota Oslo mengalami beberapa kali kebakaran besar, dan terakhir terjadi di tahun 1624. Setelah kebakaran ini, Raja Kristian keempat, memerintahkan pembangunan kembali kota Oslo, dan kemudian kota ini diganti namanya menjadi Kristiania. Di antara tahun 1814 hingga tahun 1905, kota Kristiania menjadi ibu kota persatuan pribadi kerajaan Sweden dan Norwegia. Dan memasuki tahun 1925, nama kota ini dikembalikan ke nama aslinya yaitu kota Oslo. Saat ini kota Oslo telah menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan negara Norwegia. Kota ini menduduki peringkat nomor satu dalam hal kualitas hidup di antara kota-kota besar Eropa, pada acara The European Cities of the Future 2012, yang diadakan oleh majalah FDI. Dan menurut sebuah survei yang dilakukan oleh ECA International pada tahun 2011, badan ini menempatkan kota Oslo sebagai kota termahal kedua di dunia untuk biar hidup setelah Tokyo. Selain itu, kota Oslo menduduki peringkat ke-24, sebagai kota yang paling layak huni di dunia oleh majalah Monocle yang berpusat di kota London. Nah sekarang saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Oslo. Objek pertama, kita akan kunjungi Taman Patung Vigeland. Taman Patung Vigeland yang sangat ikonik ini berada di dalam Taman Frockner, yang menjadi salah satu objek wisata paling terkenal di Norwegia. Dibuka sepanjang tahun, Taman Patung Unik ini adalah karya seorang seniman bernama Gustav Vigeland, yang mulai mengerjakan proyek ini dari tahun 1924 hingga tahun 1943, di mana terdapat 212 patung-patung unik yang terbuat dari perunggu dan granit. Di Taman ini, patung manusia menjadi sumber inspirasi, bukan karya abstrak, namun bentuk surrealis manusia yang sangat kuat sekali. Apa yang kita pikirkan mengenai kehidupan manusia, divisualkan sang seniman ke dalam simbol-simbol aktivitas manusia. Beberapa patung yang sangat ikonik di sini, antara lain, Taman Air Mancur, di mana kita bisa melihat patung-patung yang terukir menggambarkan sebuah siklus kehidupan manusia. Ada juga Tugu Monolith setinggi 16 meter, yang terdiri dari 121 tubuh manusia yang saling terkait, menggambarkan kehidupan manusia untuk menjangkau yang ilahia. Berikutnya, The Angry Boy, inilah patung bocah lucu yang paling banyak disentuh dan difoto oleh para turis. Ada juga patung manusia yang diserang oleh bayi, yang mewakili kompleksitas kehidupan manusia. Dan tentunya masih banyak lagi patung-patung lainnya yang unik dengan makna beragam. Selanjutnya, kalian bisa menghabiskan waktu menjelajahi bagian-bagian lain dari Taman Frogner ini, di mana di sini terdapat banyak sekali ruang hijau untuk piknik, fasilitas rekreasi, taman mawar yang sangat besar, dan taman bermain yang merupakan terbesar di negara ini. Di taman ini juga ada museum kota Oslo, dan museum Vigeland yang berada tepat di luar taman. Selanjutnya, saya ajak kalian ke Viking Ship Museum, yang hanya berjarak sekitar 3 km dari Taman Frogner. Museum ini adalah bagian dari Museum Sejarah Budaya dari Universitas Oslo. Dan di museum ini terdapat 3 buah kapal era Viking yang berhasil ditemukan di 3 lokasi berbeda di negara Norwegia, yaitu di daerah Oserberg, Gokstad, dan Tyun. Penemuan ketiga kapal ini terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana para arkeolog menemukan kuburan-kuburan pada era kehidupan masyarakat luas Viking. Di dalam ritual masyarakat Viking, biasanya orang yang telah meninggal akan dikremasi bersama-sama dengan seluruh kekayaannya, dan dimasukkan ke dalam kapal, setelah itu dikubur. Dan sekarang, mari saya jelaskan ketiga kapal Viking ini. Pertama, kapal Oserberg. Kapal Oserberg diperkirakan dibangun sekitar tahun 820 Masehi, yang terbuat dari kayu ek. Kapal ini sangat bagus dan dekoratif. Terdapat 15 lubang dayung di setiap sisinya, yang artinya, untuk 30 pedayung, seorang jurumudi, dan seorang pengintai yang berdiri di haluan. Dayung-dayung ini terbuat dari kayu pinus, dan beberapa di antaranya memperlihatkan jejak dekorasi yang dicat. Dayung tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda aus, jadi mungkin dayung tersebut dibuat khusus untuk penguburan. Haluan dan burutan diukir dengan indah, dengan ornamen hewan di bawah garis air dan di sepanjang haluan, yang diakhiri dengan kapal ular yang dibentuk berputar. Kapal dengan hiasan indah ini, tidak dirakuin lagi, merupakan pesanan untuk anggota khusus aristokasi. Kedua adalah kapal Gokstad. Kapal ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 890 Masehi, pada puncak periode Viking. Ini adalah sebuah kapal cepat dan fleksibel, yang sangat cocok untuk dipakai armada Viking, menyerang, dan berlayar menuju ke tempat-tempat baru. Terdapat 16 lubang dayung, yang artinya untuk 32 pedayung, seorang jurumudi, dan seorang pengintai. Kapal ini terbuat dari kayu ek, dengan lebar 5,18 meter, dan panjang 23,22 meter. Kapal ini sangat ringan dan fleksibel, juga disertai ruang penyimpanan untuk kargo kecil. Dan yang ketiga adalah kapal Tiun. Kapal ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 910 Masehi, yang terbuat dari kayu ek. Terdapat 24 lubang untuk pedayung, seorang jurumudi, dan seorang pengintai. Kapal ini adalah kapal cepat untuk melaju di laut, memiliki tiang haluan yang kuat, yang memungkinkan layarnya terbentang seluas 100 meter persegi. Kapal ini difungsikan untuk memindahkan orang dengan cepat, atau mengangkut barang-barang bernilai tinggi yang ringan. Kapal ini ukurannya paling kecil, kalau dibandingkan dengan kapal Gokstad dan Ostenberg. Panjangnya 18,7 meter, dengan lebar 4,2 meter. Lanjut lagi, kali ini kita akan kunjungi Royal Palace, yang dibangun pada tahun 1825, dan selesai pada tahun 1849, sebagai kediaman dari Raja Charles III John, yang memerintah Norwegia dan Sweden. Istana ini memiliki 173 kamar yang dapat dikunjungi oleh turis. Ruangan yang dapat kita kunjungi, antara lain, Kabinet Parlor dan Clock Room, The White Parlor, Mirror Hall, Great Hall, Banket Hall, dan ruangan-ruangan lainnya. Kita juga bisa bebas untuk berjalan-jalan di halaman dan taman istana ini, atau menyaksikan pergantian penjaga yang diadakan setiap hari pada pukul 13.30. Saat ini, Royal Palace menjadi kediaman resmi Raja Norwegia. Lanjut lagi, sekarang saya ajak kalian ke Katedral Oslo, di mana ini adalah gereja utama untuk kusupan Norwegia di kota Oslo, yang dibangun di antara tahun 1694 hingga tahun 1697. Katedral ini digunakan oleh keluarga kerajaan, dan pemerintah Norwegia. Untuk acara-acara publik, seperti pernikahan dan juga pemakaman. Termasuk pernikahan putra makota Norwegia, panggilan Hakon Magnus, dengan putri Mete Maritcesem Hoibi, pada bulan Agustus 2001. Di dalam, kita bisa melihat hasil karya-karya seni pada interiornya, seperti pada jendela kaca patri, yang terpasang di antara tahun 1910 hingga tahun 1916. dibuat oleh Immanuel Vigeland, adik dari Gustav Vigeland, yang membuat patung-patung di Taman Frontier. Selain itu, terdapat portal perunggu barat yang indah, dibuat pada tahun 1938, serta dekorasi langit-langitnya, yang dibuat oleh pelukis Norwegia, Hugo Luce Moore. Pada paru kedua di tahun 1990-an, organ utama yang dibuat oleh Wright & Burke dari Fredrikstad, dipasang di belakang fasad baruk tua katedral ini. Perjalanan berikutnya, kita menuju ke City Hall Oslo atau Balai Kota Oslo. Gedung ini merupakan gedung badan administratif kota, dan juga gedung dewan kota, yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1950. Gedung ini sering digunakan untuk berbagai macam event dan upacara. Salah satunya yang sangat terkenal, yaitu tempat upacara penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian. Mari saya ajak kalian untuk mengunjungi aula utamanya, yang digunakan sebagai tempat upacara penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian. Aula ini didekorasi oleh Henrik Sorensen dan Alf Robson. Lebarnya 31 meter, panjang 39 meter, dan tingginya sekitar 21 meter. Lantai dan bagian dindingnya dilapisi marmer. Ruangan ini memiliki serangkaian lukisan dinding yang menggambarkan negara Norwegia dan kota Oslo di masa perang dan juga selama pendudukan. Selain itu juga menggambarkan pertumbuhan aktivitas komersial di kota Oslo, termasuk kebangkitan gerakan buruh dan para raja-raja yang pernah berkuasa, serta santo pelindung kota Oslo, yaitu Saint-Halfard. Setiap tahun di tanggal 10 Desember, yaitu tanggal wafat dari Alfred Nobel, balik kota Oslo akan menyelenggarkan upacara penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian, di mana toko pemenangnya akan memberikan ceramahnya dan dianugerah medali dan diploma. Dan selanjutnya kita coba kunjungi juga ruangan di mana para dewan kota bertemu, di mana meja-mejanya berbentuk setengah lingkaran berbahan kayu ek dan berlantai permadani. Ada lukisan Saint-Halfard dan juga tujuh kebajikan, untuk mengingatkan kepada para politisi tentang etika dan agar bijak dalam mengambil keputusan. Sekarang kita pindah lokasi berikutnya, ke satu bangunan yang terhitung masih baru, yaitu Oslo Opera House. Gedung Opera ini dibuka pertama kali pada tanggal 12 April tahun 2008, yang dihadiri oleh Yang Mulia Raja Harut V, Ratu Margret II dari Denmark, dan Presiden Tarja Halunen dari Finlandia, serta para pemimpin dunia lainnya. Gedung Opera ini sempat memenangkan penghargaan budaya di Festival Arsitektur Dunia di Barcelona pada bulan Oktober tahun 2008, dan penghargaan Uni Eropa di tahun 2009 untuk kategori Arsitektur Kontemporer. Bentuk desainnya unik, atap bangunannya dibuat menyudut ke permurukan tanah dengan bahan marmer dari Carrera Italia dan granit putih, sehingga menciptakan area luas yang mengundang pengunjung untuk berjalan-jalan di sini. Tepat di bawahnya, terdapat struktur bangunan yang berisikan 1.100 kamar dengan luas total 49.000 meter persegi. Auditorium utamanya dapat menampung hingga 1.364 pengunjung, dan ada dua ruangan pertunjukan lainnya yang dapat menampung 200 dan 400 pengunjung. Panggung utamanya memiliki lebar 16 meter dan panjang 40 meter. Sepanjang tahun, gedung opera ini menyenanggalkan berbagai macam drama outdoor, konser, dan acara lainnya. Dan sebagai bonus kepada pengunjung, struktur atapnya memberikan pemandangan tepi laut yang luar biasa indahnya. Berikutnya, kita menuju ke Benteng dan Kastil Akersus, yang hanya berjarak 1,2 km dari Oslo Opera House, yang dibangun sekitar akhir tahun 1290-an oleh Raja Hakon V. Setelah pembangunan kastil ini selesai, sekitar tahun 1300, Raja Hakon V secara bertahap mulai menggunakan kastil ini sebagai istana tempat tinggal. Kastil ini memainkan peran penting dalam proses pemindahan ibu kota Norwegia dari kota Bergen ke kota Oslo. Kastil ini menjadi kediaman resmi kerajaan Norwegia selama beberapa dekade. Beberapa tokoh penting dari abad pertengahan Norwegia, termasuk Hakon keempat, Ratu Yufemia, Putri Ingelbok, Erik Dorthir, dan Ratu Margaret, semuanya pernah tinggal di kastil ini. Setelah kebakaran besar yang terjadi di kota Oslo pada tahun 1624, Raja Kristian keempat membuat keputusan untuk merelokasi dan membangun kembali seluruh kota Oslo. Beliau memerintahkan agar tatanan kota baru ditempatkan lebih dekat ke Benteng Akersus, dan kemudian beliau menamakan kota ini dengan nama Kristiania. Benteng ini kemudian dimodernisasi dan direnovasi dengan tampilan baru menjadi sebuah kastil renesans. Benteng Akersus ini dibuka untuk umum mulai pukul 6 pagi hingga pukul 21 malam setiap hari. Selain ada kastil, terdapat juga Museum Angkatan Bersinjata Norwegia dan Museum Perlawanan Norwegia. Terdapat juga markas dari Departemen Pertahanan Norwegia di bagian timur Benteng ini. Dan juga pos penjagaan untuk para pengawar raja yang bertanggung jawab untuk menjaga Benteng ini. Terdapat juga Museum Kerajaan di kastil ini, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir dari sejumlah tokoh kerajaan Norwegia, seperti Raja Sigurd I, Raja Hakon V, Ratu Eufemia, Raja Hakon VII, Ratu Maut, Raja Olev V, dan Putri Makota Marta. Sejak restorasi pada bangunan utama, kastil ini sering digunakan sebagai tempat acar resmi dan makan malam kenegaraan. Terdapat juga kantor Perdana Menteri Norwegia, yang terletak di dekat Benteng di sebuah gedung yang awalnya milik Kementerian Pertahanan Norwegia. Nah teman-teman, saatnya untuk relax sejenak. Setelah dari tadi kita tur untuk mengenal bangunan-bangunan bersejarah di kota Oslo. Kali ini saya ajak kalian untuk mengunjungi sebuah lokasi yang namanya Akerbrieger, yang jaraknya sekitar 1,2 km dari Benteng Akersus, yang sama-sama berada di tepian Teluk Oslo Vyot dan saling berhadapan. Inilah kawasan yang paling asik untuk jalan-jalan santai, berfotoria, berbelanja, dan kulineran, sambil menikmati dermaga yang dipenuhi banyak kapal-kapal dan juga Oslo Vyot yang sangat keren. Untuk diketahui, dahulunya Akerbrieger merupakan area galangan kapal dan industri teknik dari sebuah perusahaan yang bernama Akermechaniske Frekstad, yang berhenti beroperasi pada tahun 1982. Hari ini lokasi ini telah berubah total menjadi sebuah kawasan yang sangat populer di kota Oslo. Banyak sekali warga setempat dan juga turis-turis datang kemari untuk menghabiskan waktu di kawasan ini. So teman-teman, it is a free time for you to enjoy this place. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Oslo. Dan sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan sehubungan perjalanan kalian ke negara Norwegia. Pertama, kita bicara visa. Untuk menjunjungi negara Norwegia, kalian perlu visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website di salah satu negara anggota visa Schengen. Dan proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan antara 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya, kita bicara cuaca. Norwegia memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata berkisar dari 12 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Di bulan Juli hingga bulan Agustus adalah bulan yang paling hangat di mana suhu berkisar 12 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Di musim dingin, suhu berkisar 3 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius. Di mana puncaknya di akhir Januari hingga di awal Februari. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan Oktober. Dan yang terbaik adalah di bulan Juli hingga bulan Agustus, di mana udaranya sangat nyaman sekali. Kemudian kita bicara mata uang. Negara Norwegia menggunakan mata uang namanya Kron, di mana kodenya adalah NOK. Satu Kron kurang lebih Rp1.573. Namun pastikan teman-teman untuk mengecek kembali final rate-nya sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Oslo. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian penasaran, kota mana yang inginkan kunjungi, untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, Pria Antar Benua. Terima kasih telah menonton!